Sementara itu, sejumlah penghuni rumah susun milik Pemprov DKI mengajukan permohonan keringanan uang sewa pada Gubernur. Permohonan ini diajukan setelah melihat apa yang dilakukan Pemprov Jawa Timur yang menggratiskan sewa rusun selama 3 bulan. Dampak hebat pandemi COVID-19 dirasakan betul oleh para pekerja harian. Di DKI Jakarta misalnya, sejumlah pekerja harian penghuni rumah susun meminta Pemprov DKI Jakarta membebaskan biaya sewa selama pandemi belum teratasi. Mayoritas penghuni bekerja sebagai pedagang, pegawai UMKM, dan pengemudi ojek online yang pendapatannya merosot sepanjang pandemi virus corona. Saya di sini, itu serang, saya di sini bayar itu Rp1.500.000. Ini paling mahal, ya, maksudnya paling mahal. Cuma kemarin-kemarin saya sanggup, kalau sekarang saya sudah tidak sanggup. Itu serang, saya malah sangat sanggup. Karena apa? Karena dengan musibah ini, 1,5 itu berat. Karena penghasilan saya, sehari itu bisa. Ojek online itu cuma 3 trip, 30 ribu, 9 ribu 400 dikali 3 aja, kenapa? Itu buat makan pun, nggak cukup. Agus mengaku kini dirinya menunggak uang sewa bulan Maret dan April. Ia dan penghuni lain berniat mengajukan permohonan pembebasan biaya sewa kepada Pemprov DKI Jakarta. Surabaya itu lebih dulu, lebih dulu membebaskan biaya sewa itu 3 bulan, April, Mei, Juni. Saya juga, apalagi ini ibu kota, tolong pada Pak Gubernur. Ini ibu kota ini harusnya nomor satu dihiakan itu, dengan program-program gitu. Tapi saya maklumkan Pak Gubernur itu banyak, banyak pekerjaan. Mungkin dengan saya bicara gini, dia tersentuh. Sebenarnya hampir 95 persen setuju minta permohonan pembebasan biaya kepada Bapak Gubernur. Yang terutama kita harus bersurat dulu kepada Kepala Rusun yang di tempat kita tinggal. Penghuni rumah susun berkaca pada kebijakan Gubernur Jawa Timur, Kofi Faindar Parawansa, yang menggratiskan biaya sewa penghuni 772 unit di Empat Rusunawa milik Pemprov Jawa Timur. Skema menggratiskan ini dilakukan hingga tagihan bulan Juni. Dana subsidi senilai 600 juta rupiah kini digunakan sebagai dana talangan. Kini warga rusun masih menunggu tanggapan Pemprov DKI Jakarta terkait permohonan keringanan ini. Karmel Mursalif, Fordanto Bimantoro, Jakarta.